Oke teman-teman, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, gak enak kalau kita gak apa ya? Kita gak? Istilahnya apa? Yel-yel dulu, oke. Elohimers! What's up Elohimers? Masih kurang, sekali lagi. Elohimers! What's up Elohimers? Oke, oke, oke. Oke teman-teman, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, langsung aja kita masuk ke tema, yaitu bulan ini apa? Significant. Oke, tema bulan ini itu adalah signifikan, dan teman-teman, bicara soal signifikan, sebenarnya ini kata-kata itu bisa dibilang cukup menarik, teman-teman. Kenapa? Karena signifikan itu banyak artinya tergantung konteks. Apa? Contoh, barang. Barang itu bisa signifikan. Waktu bisa signifikan. Apalagi, situasi itu bisa signifikan, dan macam-macam. Tapi, sekarang yang mau kita bicarakan konteksnya adalah orang atau manusia. Orang yang signifikan. Nah, pertanyaannya adalah orang yang signifikan itu sebenarnya seperti apa sih, teman-teman? Menurut research itu banyak jawabannya, mengapa orang itu bisa signifikan. Di antaranya adalah, yang pertama, mereka signifikan itu, mereka punya influence. Ketika mereka, di dalam diri mereka, mereka bisa mempengaruhi orang lain, berarti orang itu signifikan. Yang kedua, legacy, seperti yang sudah di Kotbain Marci minggu lalu, tentang legacy. Ketika orang mempunyai legacy, legacy yang bagus, orang itu signifikan. Ketiga, di dalam relationship, di dalam hubunganmu terhadap, mungkin terhadap keluarga, terhadap teman, atau terhadap orang-orang di sekitar. Hubunganmu itu juga menentukan, apakah kamu signifikan juga. Kemudian, achievement, pencapaian. Seberapa tinggi pangkat seseorang, seberapa banyak harta seseorang, seperti itu. Itu bisa dibilang, apa ya, jadi salah satu tolak ukur juga untuk orang ini signifikan. Dia pangkatnya tinggi, dia berpengaruh di society. Dan kemudian, ada lagi kontribusi, apakah kita berkontribusi kepada orang lain, seberapa banyak kita berkontribusi kepada orang lain, seberapa banyak kita berkontribusi dari lingkungan sekitar kita, itu juga menentukan apakah kita signifikan atau tidak. Dan lain-lain, masih banyak, aku hanya sebutkan lima ini saja. Nah, ada hal yang unik di sini teman-teman, mungkin teman-teman pernah berpikir bahwa, oh ketika orang itu signifikan, maka dia harus, kalau sekarang, jaman-jaman anak-anak zaman sekarang itu adalah, kalau misalnya dia punya sosial media, oh followernya harus banyak, oh hartanya harus banyak, oh mobilnya ada 10 kali ya. Atau, oh dia harus, pangkatnya harus tinggi, dia harus seperti itu. Kita penilaiannya dari pencapaian. Mungkin seperti itu yang kita seringkali pikirkan, oh orang itu signifikan karena dia pangkatnya tinggi. Sebenarnya teman-teman, itu tidak salah, itu tidak salah, tentu saja kita boleh saja memiliki hal-hal seperti itu. Tapi teman-teman, kalau teman-teman lihat dari lima list tadi, yang aku bicarakan ini adalah achievement. Cuma satu poin saja dari lima list tadi itu yang berbicara tentang pencapaian. Sisanya apa? Sisanya adalah karakter. Bagaimana karakter kita justru sebenarnya yang membuat kita itu signifikan. Sekali lagi teman-teman, aku tidak bilang bahwa achievement itu tidak penting. Achievement itu juga adalah suatu hal yang penting juga teman-teman. Kan ada wapata bilang, gak pelah mimpimu setinggi langit. Aku yakin orang-orang yang signifikan, pasti juga mimpinya tidak biasa-biasa saja. Karena aku tidak mau mengecilkan achievement, tapi disini aku juga mau kasih tahu kepada teman-teman bahwa lebih lagi yang kita butuhkan di dalam, kita untuk menjadi signifikan sebagai orang, itu adalah karakter kita teman-teman. Nah, disini masalahnya sekarang adalah karakter seperti apa sih yang harusnya kita miliki itu? Tentu untuk menjadi signifikan, kita pasti harus dong jadi pedoman atau guide untuk orang di luar sana. Karena itu tujuannya kita menjadi signifikan, kita menjadi contoh bagi orang-orang di luar sana. Nah, masalahnya sekarang kita harus jadi orang yang seperti apa? Karakter yang seperti apa? Nah, untuk menjawab itu teman-teman, otomatis kita harus tahu dulu dong, apa sih yang salah dengan dunia ini? Apa sih yang salah dengan orang-orang di luar sana? Nah, apa sih yang mereka, mereka itu kekurangan apa sih? Karena jika kita mau menjawab problem mereka, kita mau menjadi contoh bagi mereka, kita harus tahu dong mereka butuh apa. Kan seperti itu teman-teman. Nah, untuk itu mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Nah, disini aku berbicara dengan kalian para IYC. Ketika aku berbicara dengan kalian para IYC, otomatis maka aku sebenarnya sekarang sedang berbicara dengan para Gen Z. Jadi, disini ini yang aku mau bahas, para-para Gen Z. Nah, siapa disini yang umurnya 11-27 tahun? Angkat tangan. 11-27 tahun. Angkat tangan. Nah, sebagian besar. Karena kalian umurnya adalah 11-27 tahun, berarti kalian adalah para Gen Z. Yang lain kita anggap, ya anyway. Nah, tapi mari kita lihat dulu siapa sih sebenarnya Gen Z ini. Gen Z seperti yang sudah aku bilang tadi, mereka yang umurnya antara 11-27 tahun dan mereka lahirnya itu kira-kira akhir tahun 90-an sampai 2010-an. Plus minus 5 tahun lah, kira-kira segitu. Itu adalah Gen Z. Nah, teman-teman, posisi kalian disini itu sebenarnya unik. Kenapa? Karena kalian terlahir di dunia yang dimana teknologi itu sebenarnya lagi mengalami percepatan yang luar biasa, kalau aku bisa bilang. Dulu pada waktu zamanku, zamanku kerasa tua ya. Anyway, waktu zamanku, kita mungkin Kak Du juga sudah bisa ngerti. Waktu zamanku itu, kita punya yang namanya DVD, teman-teman. CD, DVD atau CD, itu udah kerasa kita udah paling canggih. Kerasa kita udah paling canggih. Dulu zamannya masih kaset, enggak tahu teman-teman tahu kaset atau enggak. Tapi setelahnya, kita zaman punya DVD, CD gitu sih udah ngerasa paling canggih. Sekarang CD apa? Udah enggak dipakai. Kemudian muncullah yang namanya, dulu namanya belum thumb drive, teman-teman. Dulu namanya masih flash disk. Dan punya flash disk yang ukurannya 64 MB, kita udah senangnya enggak karuan. Nganggep, oh kita sudah punya teknologi baru. Itu dulu, dan itu lambat banget majunya, sampai sekarang bisa kapasitas tinggi. Tapi kalian, teman-teman, Gen Z, kalian ada di masa, di masa teknologi itu lagi gila-gilanya maju pesat. Dan istilahnya kalian juga sekarang itu berada di dunia digital. Yang dimana sekarang semuanya serba online, serba online, serba online, serba online. Nah, karena kalian hidup di era-era yang seperti ini, percepatan teknologi dan dunia online, maka Gen Z memiliki sifat, atau bisa aku bilang, sisi positif kelebihan kalian, itu adalah yang pertama adalah kalian, nomor satu, kalian adalah digital native. Kalian adalah orang yang digital native. Maksudnya apa? Kalian adalah orang yang, dunia digital itu sudah menjadi bagian kalian. Kalau orang-orang zaman dulu, mereka menggunakan dunia digital, digital platform ini, itu sebagai alat, tapi kalian adalah orang yang bisa dibilang justru hidup di dalam dunia digital ini. Itu yang pertama. Karena kalian digital native, maka yang kedua, kalian juga diverse, atau beragam. Karena kalian terkoneksi dengan seluruh dunia. Itu membuat kalian beragam. Waktu dulu, zaman belum ada internet, cuma telepon, teman-teman kita, paling mentok-mentok cuma sirkel-sirkel di sekitar kita, paling dikit-dikit teman-paling jauh itu teman di luar pulau lah. Tapi masih dalam satu negara. Tapi karena kalian sekarang sudah digital, koneksinya sudah global, maka aku yakin teman-teman kalian, entah itu teman-teman di social media, di Instagram, di TikTok kalian, atau mungkin YouTube, atau mungkin teman-teman kalian main game online, itu pasti ada satu dua orang yang ada di luar. Pasti ada. Jadi, karena itulah, kalian adalah orang-orang yang diverse, yang beragam. Yang ketiga, Gen Z, mereka berorientasi karir. Karir oriented. Kemudian, mereka, gara-gara mereka berorientasi karir, mereka, jiwanya entrepreneur. Karena kalian berorientasi karir. Kemudian, komunikasi, style komunikasi yang Gen Z, itu juga berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Aku gak ngerti gimana cara ngejelasin, tapi Gen Z itu bahasanya udah, kadang-kadang aku bingung, jadi kalian ini ngomong apa sih? Kayak kata-kata singkatan-singkatan, meme-meme dan sebagainya, apa. Tapi ya, itulah komunikasi style-nya para Gen Z. Dan ada lagi juga global perspektif. Karena kalian sekali lagi terkoneksi di seluruh dunia, maka kalian tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Dulu kita berita luar negeri aja gak ngerti ada apa, tapi sekarang karena dengan kalian adanya internet dan sebagainya, kalian apa saja yang terjadi di negara ini, di negara ini, di negara ini, tahu semuanya. Jadi kalian memiliki perspektif yang global. Itu masih banyak lagi kelebihan para Gen Z, tapi aku cuma mau jelasin ini aja. Nah, tapi selain itu juga kita tahu bahwa Gen Z juga seringkali dicap, ini negatifnya ya, Gen Z juga seringkali dicap sebagai generasi yang justru paling problematik. Pernah dengar gak ini teman-teman? Gen Z seringkali dicap sebagai generasi yang paling problematik. Di antaranya, aku gak mau sebutkan banyak, tapi di antaranya, pertama, Gen Z itu punya work issue. Mereka bermasalah di dalam pekerjaan mereka. Mereka punya masalah dengan loyalty, dengan kesetiaan, entah itu kepada teman-teman atau kepada perusahaan, atau kepada pasangannya, atau bagaimana, mereka punya masalah itu. Mereka banyak sekali kena mental health. Baru muda, tapi mereka banyak banget yang kena mental health. Kemudian Gen Z sering banget burn out. Sering banget burn out. Gara-gara tuntutan, gara-gara apapun macamnya. Kemudian yang kelima, ini sering dengar nih, dikit-dikit healing. Apa-apa, dikit-dikit healing. Dikit-dikit healing. Karena gara-gara sering burn out, banyak mental health. Dan kemudian, banyak banget dramanya. Astaga. Hal-hal kecil bisa jadi drama. Sering banget gak dengerin kayak gini. Bahwa Gen Z itu adalah salah satu, yang dicap oleh orang adalah generasi yang luar biasa problematik. Dan kita seringkali dengar hal-hal seperti ini. Gen Z itu orangnya seperti ini. Namun, kalau aku bisa jelaskan teman-teman, mungkin ada beberapa hal yang tidak kita sadari. Sebenarnya ada masalah yang lebih mendasar lagi. Yang kenapa Gen Z sebenarnya bisa seperti ini. Sebenarnya ada masalah yang lebih mendasar lagi. Sebenarnya ada, kalau gak salah, lima poin. Tapi aku mau ambil tiga poin saja. Yang beberapa hal dasar. Yang bisa dibilang menggabarkan kenapa Gen Z itu menjadi seperti ini. Yang pertama, digital emotional support. Digital emotional support. Gen Z, sekali lagi aku ingatkan bahwa kalian tuh hidupnya di dunia digital, maka sosial mereka, kehidupan sosial mereka juga seringkali adalah sosial yang ada di dunia digital. Ini menurut riset global seluruh dunia. Maka mereka adalah orang yang dunia sosialnya juga di dunia digital, otomatis kebutuhan emosi juga seringkali mereka cari di dunia digital. Itu teman-teman. Siapa di sini yang punya Instagram, TikTok, sosial media yang lainnya? Yang punya Instagram, angkat tangan? Kalian pasti punya. Yang punya TikTok, angkat tangan? Yang punya Facebook, angkat tangan? Tua. Gen Z udah gak pake Facebook, mereka udah pake TikTok, mereka pake Instagram, YouTube, dan lain-lain. Bilih-bilih mungkin enggak ya? Bilih-bilih enggak ya? Anyway. Anyway, dengan adanya sosial media ini, Gen Z jadi mencari kebutuhan sosial mereka di tempat ini. Karena sekali lagi, mereka itu orangnya digital native. Mereka orang yang memang literally, bahasa kasarnya itu ya, hidup bernafas di dunia digital. Nah, bisa dibilang ada sebuah aturan, kalau bisa dibilang aturan ya, persetujuan yang aku yakin kita semua mungkin secara tidak sadar sudah setujui. Ini peraturan tidak tertulis, tapi aku yakin kita banyak setuju dengan hal ini. Aturannya adalah, jika kamu menyukai gambarku, jika kamu menyukai postinganku, maka kamu menyukai aku. Kalau kamu enggak suka dengan postinganku, berarti tandanya kamu enggak suka sama aku. Ini aturannya enggak tertulis, tapi aku yakin di antara kita semua, kita cukup setuju. Oh, dia enggak suka dengan postinganku, berarti dia enggak senang sama aku. Oh, dia enggak suka, dia suka postinganku nih, oh ini orang senang sama postinganku nih. Aku follow back, ah. Aku apa-apa, ternyata dia suka sama aku, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu, seperti itulah. Karena itulah, Gen Z itu banyak banget mereka adalah cari follower. Tolong ukur mereka itu adalah like, subscriber, follower, pujian, dan sebagainya. Dan semua itu mereka lakukan, karena mereka ingin mencari kepuasan emosional, teman-teman. Saking terikatnya mereka dengan sosial media. Itu loh, bahwa Gen Z itu sangat-sangat terikat dengan sosial media. Dan, dan, sosial media pun itu membuat situs mereka itu menjadi semacam platform, teman-teman. Untuk Gen Z menjadi platform sebagai para Gen Z itu bisa saling adu pamer, apa ya, adu pamer ketenaran. Jadi ajang pamer, supaya Gen Z bisa show off dan berlomba satu sama lain-lain yang membuat mereka akhirnya bersaing, dan beruput like, dan beruput follower, dan beruput subscriber. Yang hanya, pada endingnya itu hanyalah untuk menjadi kepuasan mereka. Karena sekali lagi, kepuasan mereka, mereka cari di dunia digital ini. Bahkan ada hal ekstrim, teman-teman. Ini hal ekstrim dan ini terjadi. Ada orang, ada orang sampai bunuh diri hanya gara-gara apa yang terjadi di sosial media. Ada yang sampai bunuh diri hanya gara-gara apa yang terjadi di sosial media. Di Amerika ada anak umur 12 tahun, dia bunuh diri. Tidak ada angin, tidak ada topan. Orang tuanya juga menganggap, ini anak tidak ada apa-apa kok. Orang tuanya waktu nangis-nangis itu mereka nangis-nangis. Ini anak kok tiba-tiba bunuh diri. Dia tidak ada angin, tidak ada topan. Di kehidupan nyata pun juga kelihatan biasa-biasa saja. Dia tidak kelihatan sedih, tidak kelihatan apa. Tapi tiba-tiba dia sudah bunuh diri. Tanda-tandanya apa? Tidak ada tanda-tanda. Di dunia nyata tidak ada tanda-tanda. Justru pamannya yang sadar bahwa Sesaat sebelum dia bunuh diri, dia posting di sosial media surat wasiat. Dia posting di sosial media surat wasiat. Dan berapa lama kemudian dia bunuh diri. Cuma itu tandanya. Dan setelah diselidiki, dia bunuh diri karena apa yang terjadi di sosial media. Aku tidak tahu masalahnya apa. Tapi apakah mungkin dia menerima hate comment kah? Atau mungkin idolanya mengatakan sesuatu yang tidak benar kah? Atau idolanya melakukan sesuatu yang membuat dia jadi Apa kayak broken heart atau apa gimana? Aku tidak tahu. Tapi yang pasti, apa yang terjadi di sosial media. Dan itu membuat dia sangat-sangat terpukul. Dan akhirnya dia tulis surat wasiat. Dan berapa saat kemudian dia bunuh diri, teman-teman. Sedekat itu Gen Z. Sedekat itu mereka. Sudah saking bersatunya mereka dengan sosial media, dengan dunia digital. Itulah Gen Z. Mereka mencari kebutuhan sosial mereka di dunia digital. Karena itulah digital emotional support. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, isolasi. Isolation. Gen Z yang sekali lagi tadi adalah orang yang secara gara-gara masalah sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang digital. Yang akhirnya mereka mencari kepuasan emosional mereka di dunia digital. Pandemi juga memperparah situasi ini, teman-teman. Pandemi juga sebenarnya berikut berkontribusi dengan permasalahan Gen Z ini. Riset global membuktikan bahwa setelah COVID, Gen Z menderita dengan isolasi. Karena mereka yang awalnya sudah suka dengan sosial media, mencari kebutuhan sosial mereka di sosial media, di dunia digital. Dan pada waktu pandemi mereka gak boleh kemana-mana, satu-satunya hiburan mereka yang mereka punya, ya cuma dunia digital. Karena itulah mereka yang sudah awalnya sudah cukup terisolasi, ini makin terisolasi lagi karena mereka mencari kepuasan mereka di dunia digital. Karena mereka lakukan ini, karena mereka sangat-sangat terisolasi, itu menyebabkan para Gen Z jadi mempertanyakan diri mereka. Bahkan bukan cuma diri mereka, teman-teman. Mereka mempertanyakan semuanya, siapa diri mereka? Mereka mempertanyakan semuanya, siapa mereka? Siapa diri mereka? Siapa orang itu? Dan segala hal topik mereka pertanyakan, politik, agama, kesenian, apa? Mereka tanya itu semuanya, kenapa sih kok seperti ini? Kenapa sih orang itu kok seperti itu? Aku ini siapa sih? Siapa diriku? Saking banyak yang mereka pertanyakan, dari diri mereka, bahkan teman-teman, sampai seksualitas mereka pun mereka pertanyakan. Aku cewek bukan ya? Jelas-jelas cewek. Aku cowok bukan ya? Jelas-jelas cowok. Karena itulah kita ada yang namanya kaum LGBT, pride movement, woke culture. Itu gara-gara mereka pada dasarnya mempertanyakan diri mereka sendiri. Gara-gara terisolasi, salah satu alasannya. Yang kebetulan juga, maaf kata, bulan ini sedang dirayakan oleh dunia. Jadi teman-teman kalau lagi online ketemu banyak bendera pelangi, jangan kaget. Itu bulan Juni ini sedang dirayakan oleh seluruh dunia. Gen Z mempertanyakan semuanya, bahkan termasuk seksualitas mereka, diri mereka. Nah, Gen Z juga suka, cenderung suka dengan hal-hal baru, karena teknologi bergerak begitu cepat, begitu pula juga dengan informasi. Hal-hal yang viral saat silih berganti, saling datang, pulang pergi, istilahnya hal-hal viral soal yang terus datang terus-terusan dan itu datang silih berganti dan itu membuat mereka tidak lagi tertarik dengan hal-hal yang tanda kutip berbau tradisional. Karena buat mereka itu kuno. Karena itulah seringkali Gen Z sudah tidak lagi tertarik dengan yang namanya agama. Atau setidaknya kegiatan agama yang bisa dipilih kegiatan agama murni. Mereka lebih tertarik dengan kegiatan keagamaan yang diatasnya dibumbui dengan perihal-perihal modern, karena itu lebih fun untuk dilakukan, bukan saja agama saja teman-teman. Tapi, aku lanjut, aku mau sedikit tekankan di area ini bahwa Gen Z cenderung lebih suka hal-hal yang modern, bahkan keagamaan pun mereka juga labeli dengan hal yang modern, karena itu lebih fun. Jujur, kalau aku pikir ya teman-teman, ini tidak salah juga. Tidak salah juga dalam arti tidak sepenuhnya salah. Tapi masalahnya adalah Gen Z ingin memodernkan semuanya, itu yang salah. Kita sebagai umat Kristen adalah, kita sebagai pengikut Kristus adalah, tidak masalah kita dengan modern. Passion worship kita mau kita modernkan, bagaimana kita cara multimedia, apa online service, apa gini gitu. Kita mau modernkan diri kita, kita pakai baju yang bagus, jadi kegiatan modern. Itu tidak apa-apa. Tapi, ada satu hal yang tidak boleh kita modernkan, yaitu apa? Doktrin. Doktrin tidak boleh dimodernkan. Masalahnya adalah, anak-anak zaman sekarang, mereka sudah menganggap doktrin itu adalah sesuatu yang, ah itu sudah kemarin sore banget lah, itu sudah sangat tradisional. Mereka ingin memajukan itu juga. Kita tidak mau pakai doktrin itu, kita mau pakai doktrin tanda kutip, doktrin baru. Karena itu sekarang ada jilain yang Kristen progressive. Karena mereka ingin memajukan, memodernkan semuanya. Tentu modern boleh, tapi ada satu hal yang tidak boleh dilakukan, doktrin. Doktrin kenapa? Karena doktrin asalnya dari Alkitab, tidak boleh diubah. Itu teman-teman. Tapi, sekali lagi, jensi, bukan cuma sekedar jensi, bahkan mungkin semua orang bisa dibilang. Bukan semua orang, kayak sebagai orang-orang, banyak yang berkata bahwa, oh sekarang kita harus maju modern, bahkan doktrin pun dibuat modern. Itu yang tidak boleh. Dan bukan hanya saja dengan kegiatan keagamaan, tapi juga dengan kekeluargaan. Kegiatan kekeluargaan. Isolasi sudah membuat kegiatan kekeluargaan itu sudah dibilang sangat-sangat jarang. Kegiatan makan bareng keluarga, saling bercerita di meja makan. Dimana kita duduk dan ngobrol bareng sama orang tua, berbicara tentang sehari ini kamu ngapain aja, ada masalah apa aja. Kita suka berbicarakan, kita suka berbicarakan secara kekeluargaan di meja makan. Itu mungkin zaman sekarang sudah bisa dibilang nyaris atau bahkan sudah hilang. Orang-orang, anak-anak jensi terutama, lebih memilih diri mereka untuk mereka duduk antara makan di meja, atau makan sambil main HP, atau mungkin makan di ruang masing-masing dan menikmati dunianya masing-masing. Bahkan kalaupun mereka duduk bareng, mereka cuma sekedar sibuk dengan pikirannya, sibuk dengan gadgetnya, sambil mereka menyelesaikan makan. Tidak ada komunikasi sosial di dunia nyata yang dilakukan, karena mereka sudah sibuk dengan dunia digital. Sekali lagi, karena selain isolasi, karena mereka juga menganggap, ah makan keluarga bareng apa gitu, saling benceng kerama itu sudah jadul. Ini riset global menulis seperti ini. Itu masalah kedua, isolasi. Masalah ketiga, karena ada isolasi, yang terjadi adalah loneliness. Ketiga, kesendirian, kesepian. Dan ini menyebabkan jensi adalah generasi yang dibilang kesepian. Riset menemukan bahwa kesepian adalah sebuah epidemi baru, teman-teman. Di negara-negara, anak muda umur 16-24 tahun, itu berarti masuk jensi, anak-anak umur 16-24 tahun, mereka lebih merasa kesepian daripada orang berumur 60 tahun ke atas. Mereka yang umurnya 16-24 tahun, mereka lebih merasa kesepian dari orang-orang tua, lansia, yang umurnya 60 tahun ke atas. Jensi sangat terkoneksi dengan dunia digital, tapi mereka tidak terkoneksi di dunia nyata. Karena itulah ada istilah menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Dan mereka lebih depresi dari grup-grup lain, dari grup-grup umur lain, bukan hanya sekedar merasa depresi, tapi yang memang didiagnosa secara klinis oleh psikologis, karena mereka memang menderita depresi. Kecenderungan bunuh diri atau menyakiti diri sendiri sangat besar. Mereka mencari approval, persetujuan melalui sosial media, mencari validasi dan menyatakan opini mereka, dan mereka berteriak minta tolong di digital space, di sosial media, di dunia internet. Bullying terjadi di sosial media. Mereka perform di sosial media, supaya mereka mendapatkan apresiasi dari postingan-postingan yang mereka bikin. Dan itu sekali lagi, supaya itu menjadi dosis, agar mereka mendapatkan rasa puas dan merasa diterima. Itu tiga masalah utama yang pernah terjadi, yang ada di jenis. Sebenarnya masih ada dua lagi, tapi aku tidak mau bahas itu, tapi aku mau bahas tiga ini saja. Yang pertama, digital emotional support. Yang kedua, isolasi. Yang ketiga, loneliness. Itu masalah yang sudah dibilang sangat mendasar. Sebenarnya, apa sih yang mereka cari? Gen Z ini. Sehingga mereka memiliki masalah, ketiga masalah seperti ini. Kenapa mereka itu lakukan hal yang seperti ini? Kenapa mereka, kok sepertinya tidak punya loyalitas? Kenapa mereka mempertanyakan semuanya? Bahkan mereka mempertanyakan diri mereka dan seksualitas mereka sendiri. Mengapa mereka mengejar like dan apresiasi begitu rupa di sosial media? Mengapa mereka begitu haus akan informasi-informasi yang baru? Jawabannya sebenarnya simple, teman-teman. Karena pada dasarnya mereka memiliki pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Sebenarnya pertanyaan bukan pertanyaan yang baru, ini pertanyaan lama. Tapi sebenarnya, gara-gara banyaknya informasi, mereka mencoba menjawab pertanyaan itu. Dan banyak informasi, dan banyak informasi yang salah. Dan itu membuat mereka malah semakin mempertanyakan pertanyaan itu. Karena mereka tidak tahu, tidak ketemu jalan keluarnya apa. Dan pertanyaan itu apa? Ada lima, aku pasang dua saja. Yang pertama adalah, who am I? And what's my purpose? Sebenarnya itu yang mereka tanyakan, teman-teman. Who am I? What's my purpose? Sekali lagi, ini bukan pertanyaan baru. Ini pertanyaan yang bisa dibilang cukup sering dipertanyakan. Bahkan mungkin bukan oleh gen Z sekalipun. Tapi kenapa? Gen Z khusus karena mereka hidup di dunia yang banyak informasi, yang dimana banyak informasi yang salah juga. Dan mereka, sekali lagi, sebagai seorang gen Z, mereka adalah anak yang sangat independen, yang sangat skeptis, yang mempertanyakan semuanya. Yang dimana ketika mereka mencari jawaban itu sendiri tanpa dibantu oleh apapun, itu membuat mereka semakin tersesat. Dan semakin bertanya-tanya kedua pertanyaan ini, karena mereka tidak menemukan jawaban. Itu teman-teman. Atau mungkin mereka menemukan jawaban, tapi jawaban yang mereka temukan itu salah. Amsal 11 ayat 14 berkata, Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Jikalau tidak ada pimpinan, gen Z tidak ada pimpinan. Mereka tidak ada penasehat, teman-teman. Nah, di Amsal ini, kata-kata pimpinan dan penasehat itu artinya adalah kebijakan, kepandaian, good advice, saran, saran yang bagus, strategi, tuntunan, perencanaan, dan lain-lain. Dan intinya, perdoman. Jadi, anak-anak gen Z sekarang itu arahan hidupnya tidak jelas, karena terlalu banyak informasi yang cepat, itu membuat mereka jadi istilahnya gara-gara banyak informasi yang banyak, dan mereka tidak tahu mana yang benar-mana yang salah. Dan mereka saling mempertanyakan semuanya, itu membuat mereka jadi orang-orang yang tidak punya pendirian, mereka jadi lembek, mereka tidak tahu siapa dirinya, tidak tahu tujuan hidupnya apa, karena mereka tidak punya pimpinan atau penasehat yang benar, teman-teman. Mereka tidak punya guide. Jadi, sekarang kita tahu masalahnya. Jadi, untuk signifikan, kita harus jadi orang seperti apa untuk orang-orang ini? Kita sekarang sudah tahu masalahnya. Jadi, kalau kita mau signifikan, kita harus jadi orang seperti apa? Sebenarnya, jawabannya, aku pernah bahas ini tahun lalu, teman-teman. Aku pernah bicara tahun lalu, tidak tahu teman-teman ingat atau tidak, jawabannya adalah, kita harus menjadi orang baik. Atau, dalam bahasa Inggrisnya, kita harus menjadi good person. Kita harus menjadi good person. Ini sudah sempat aku bicarakan tahun lalu, tapi aku mau lanjutin lagi, mau refresh lagi. Nah, teman-teman, istilah good person ini sebenarnya bukan aku yang ciptain, teman-teman. Istilah good person ini bukan aku yang ciptain, aku dapat, aku terinspirasi good person ini dari seorang clinical psychologist di Amerika bernama Jordan Peterson. Good person, apa? Kata-kata Jordan Peterson, Jordan Peterson berkata bahwa, good person is a dangerous person that has it under control. Jadi, good person adalah orang yang berbahaya, berbahaya di sini, telah kutip ya teman-teman. Berbahaya, tapi yang bisa mengontrol dirinya. Maksudnya itu apa? Aku mau jelasin lagi, mungkin teman-teman sudah lupa, karena pernah aku bahas juga tahun lalu. Nah, apa itu good person? Yang pertama, good person itu bukan nice person. Mungkin dalam bahasa Indonesia, memang artinya sama, good person, nice person, artinya sama, orang baik. Tapi, good person itu bukan nice person. Good person berbeda dengan nice person. Nice person itu hanyalah sekedang orang baik, orang baik yang dimana dia, orang yang memilih jalan damai, orang yang suka mengalah, orang yang tidak suka berkonflik, atau mengambil resiko, bukan karena dia kenapa-kenapa, tapi karena dia dasarnya penakut, teman-teman. Bukan pemberani, dia adalah orang yang mudah didorong. Jadi, dia memilih jalan damai, bukan karena dia berani, tapi karena dia takut bertarung. Dia adalah orang yang bisa dibilang mudah didorong. Orang seperti ini, hanyalah akan dijadikan bulan-bulanan di sekolah, di tempat kerja, karena orang seperti ini itu sifatnya tidak berdaya, atau harmless. Itu nice person. Ya sih, dia baik, baik, tapi dia tidak berdaya. Dia tidak berpendirian. Orang seperti ini bisa dibilang, memang dia baik, tapi dia tidak adalah orang yang bisa dibilang tidak akan menjadi ancaman bagi musuh-musuhnya. Nah, teman-teman, ini sedikit intermezzo. Pernah enggak, terutama para cowok ini ya, pernah dengar enggak, cewek minta putus ke cowoknya, karena cowoknya dibilang terlalu baik. Pernah enggak dengar itu? Aku yakin kita semua pasti pernah dengar itu. Cewek minta putus ke cowoknya, karena cowoknya terlalu baik. Tapi sekali lagi, mohon dikoreksi ya, kalau salah ya. Tapi bisa jadi alasan kenapa cewek minta putus ke cowoknya, karena cowoknya terlalu baik, karena cowoknya memang hanya sekedar sebagai nice person. Ya sih, dia baik sih, tapi karena dia penakut, dia enggak punya pendirian, jadi si cewek merasa si cowok ini jadi adalah orang yang tidak bisa diandalkan. Dan itu adalah mungkin salah satu alasan kenapa si cewek minta putus, karena cowoknya enggak bisa diandalkan, karena dia cuma sekedar nice person. Baik, baik, orang baik nice person, tapi enggak bisa diandalkan. Sekali lagi, tolong dikoreksi kalau ada yang salah. Tapi bisa jadi itu alasannya. Banyak anak-anak zaman sekarang itu seperti itu, mereka enggak punya pendirian dan enggak bisa diandalkan. Karena salah informasi dan sebagainya-sebagainya. Mereka jadi hanya sekedar nice person saja. Baik sih, anak baik sih, tapi enggak punya pendirian. Beda dengan good person. Good person memang dalam bahasa Indonesia adalah orang baik. Tapi dia lebih dari sekedar orang baik nice person. Dia lebih dari sekedar nice person. Tadi kalau kita melihat bahwa nice person adalah orang yang istilahnya menghindari pertarungan dan memilih jalan damai karena dia awalnya adalah seorang penakut. Good person adalah orang yang sebenarnya dia tahu cara bertarung, dia tahu cara menghadapi konflik, tapi dengan itu pun dia masih memilih jalan damai karena dia bisa mengontrol dirinya. Dia bisa saja berkelahi, dia bisa saja melakukan, tapi enggak, enggak mau, karena ini enggak benar. Jadi, atau dalam kata lain adalah, dalam kata lain, orang ini memilih untuk damai, tapi seandainya pun dia harus bertarung, itu enggak masalah. Dia bisa hadapi itu, dan dia tidak masalah dengan menghadapi itu. Dia tidak lari, dan dia tetap bertarung. Jadi, sebenarnya, good person itu adalah orang yang sadar penuh akan dirinya, apa kemampuannya, apa kelebihannya, dan kelemahannya, seorang yang sadar penuh akan apa yang dia bisa lakukan, dia kenal siapa dirinya, segala potensinya, dan dia bisa mengontrol semuanya itu, dan menggunakannya dengan benar. Itu, good person. Orang, yang karakternya seperti ini, pasti juga adalah orang yang bakalan, secara otomatis, berpendirian, tidak lembek, tahu setiap dirinya, dan tahu apa tujuan hidupnya. Orang seperti inilah yang akan dicari oleh orang-orang di luar sana, para-para jensi terutama, karena mereka tidak punya arahan hidup, karena mereka tidak punya pendirian. Pasti kalian yang akan dicari, kalau kalian memiliki kepribadian seperti ini, kepribadian seorang good person. Ini adalah hal yang dicetuskan oleh, bisa dibilang orang dunia teman-teman, tapi sebenarnya, kalau kita pikir-pikir, ini cukup Alkitab biaya juga. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di Alkitab, seluruh pahlawan-pahlawan Alkitab, pahlawan yang baik ya, tokoh-tokoh pahlawan di Alkitab yang baik, yang mereka menjadi signifikan di jamannya kepada bangsanya, kalau kalian teliti semuanya, rata-rata mereka adalah good person. Lihat Yusuf. Yusuf bisa saja, dia ketika, dia menjadi orang kedua di Mesir, dia punya kekuatan, punya potensi yang luar biasa, dan dia bisa saja membalaskan dendamnya kepada kakak-kakaknya. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia justru bawa kakak-kakaknya keluar dari masa kelaparan, dan dibiarkan tinggal di Mesir. Padahal kakak-kakaknya dulu mau membunuh dia. Tapi dia tidak mau balas dendam, karena dia tahu itu salah, dia bawa kakak-kakaknya ke Mesir, dan akhirnya mereka tinggal di Mesir. Signifikannya apa? Akhirnya terbentuklah bangsa Israel. Di Mesir. Itu yang Yusuf lakukan. Terus siapa lagi? Daud. Daud bisa saja dia bunuh Saul untuk mendapatkan kedudukannya sebagai raja. Tapi kalau Daud lakukan itu, dia tahu, aku tidak akan lebih baik daripada Saul. Aku tidak akan lebih baik daripada raja-raja yang lain. Dan Daud menganggap Saul sebagai raja yang walaupun sudah banyak bersalah, raja yang diurapi oleh Allah. Daud punya kemampuan, punya kekuatan. Dia tahu siapa dirinya. Dia bisa saja bunuh Saul, tapi dia tidak mau. Demikian juga ketika Daud sudah menjadi raja. Bisa saja dia bunuh anak Saul, Mephiboset. Tapi tidak. Dia mau tunjukkan kasihnya kepada Mephiboset. Dia tahan dirinya. Dia mau tunjukkan kasihnya. Karena Daud sudah bersumpah, dia akan menjadi raja yang baik. Dia tidak akan bunuh keturunan Saul. Karena menurut dia, Mephiboset adalah anak Saul, yang adalah raja yang diurapi oleh Allah. Dan yang terbesar teman-teman, lihat Yesus sendiri. Apa tadi good person? Good person, orang yang tahu siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, tahu apa yang dia bisa lakukan, dan dia bisa mengontrol semuanya itu. Kita lihat Yesus. Pertama, Yesus sadar penuh akan siapa dirinya, dan apa saja yang dia bisa perbuat, dia adalah anak Allah. Dia sadar betul akan siapa dirinya. Kedua, Yesus tahu tujuan hidupnya, adalah untuk menyelamatkan kita, manusia. Yang ketiga, Yesus menguasai dirinya. Percobaan di Padanggurun, Yesus bisa saja mengubah batu menjadi roti, tapi dia tidak mau. Bisa saja dia menyembah setan, tapi dia tidak mau. Dan di Taman Getsemani, ketika Petrus memotong telinga, dari seorang perwira, apa yang Yesus katakan, setelah Yesus menyembuhkan, Yesus bisa, dia berkata, aku bisa saja panggil ribuan malekat, untuk membelaku. Yesus tahu kekuatannya, dia punya kekuatan seperti itu, tapi dia tidak lakukan, karena itu tidak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan panggilannya. Dan yang terbesar teman-teman, Yesus bisa saja dia menolak salib. Yesus punya hak, dia punya kekuatan di situ, dia bisa saja menolak salib, tapi kalau Yesus tolak salib, dimana kita sekarang? Hancur kita. Tapi tidak, Yesus karena dia bisa mengontrol diri, karena cintanya yang besar, dia tetap mengorbankan dirinya, demi kita teman-teman, sehingga kita bisa diselamatkan. Yesus adalah good person, dan bukan hanya sekedar good person, Yesus adalah the ultimate good person, teman-teman. Sebenarnya teman-teman, kita harus bersyukur, karena ketika kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, ketika kita menjadi anak-anak Allah, itu sebenarnya kita harus bersyukur. Kenapa? Karena sebenarnya dengan kita menjadi pengikut Kristus, kita itu sudah ditakdirkan untuk menjadi good person. Sekali lagi, dengan kita mengikut Kristus, itu pada dasarnya kita sudah punya benih-benih untuk menjadi good person. Kita sudah ditakdirkan untuk menjadi good person. Kenapa? Karena pertama, sebagai anak muda, kita sudah dibekali Tuhan dengan potensi yang besar. Ingat ayat Alkitab 1 Timotius 4 ayat 12, Janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Aku baca bagian A-nya saja. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kenapa ayat ini ditulis, teman-teman? Karena Tuhan, kenapa Tuhan tidak ingin orang-orang merendahkan anak muda? Karena pasti anak-anak muda sudah diberi kemampuan, sudah diberi potensi yang besar oleh Tuhan. Karena kalau enggak, buat apa yang ditulis? Anak muda kalau enggak ada apa-apanya, kalau anak muda enggak punya potensi apapun, buat apa ayatnya ditulis? Jadi teman-teman, kalian tidak perlu minder. Setiap dari diri kalian punya potensi, punya talenta, punya kemampuan yang besar, teman-teman. Kalian harus sadari dan kalian harus cari potensi itu. Aku enggak akan bilang bagaimana cara kalian mencari potensi, menemukan passion dan sebagainya. Itu sudah sering sekali dibahas. Aku hanya akan bilang bahwa kalian punya potensi, kalian hanya perlu cari itu. Dan itu ketika kalian sadar akan potensimu, kalian sadar akan talentamu dan segala macamnya, kalian akan membuat sadar siapa diri kalian, itu akan membuat kalian sadar potensi yang ada di dalam diri kalian, dan membuat kalian sadar kemampuan apa yang ada di dalam diri kalian, kemampuan apa yang kalian miliki. Alasan kedua, kenapa dengan kita mengikut Kristus kita ditakdirkan menjadi good person? Jawabannya adalah, apa alasan kita mengikut Kristus? Kita mengikut Kristus karena kita mau seperti, kita mau menjadi seperti Yesus kan? Pada dasarnya. Atau dalam kata lain, kita mau memiliki karakter-karakter sama seperti Kristus. Itulah alasan kenapa kita mengikut Kristus, karena kita mau menjadi seperti Kristus. Karena kita mau memiliki karakter-karakter sama seperti Kristus. Karakter Kristus itu apa? Sembilan buah roh. Sembilan buah roh. Galatia 5 ayat 22 ayat 23 menjabarkan buah-buah roh itu, yaitu, teman-teman, kalau teman-teman bisa baca, tetapi buah roh ialah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, keselamah lembutan, penguasaan diri. Ini bukan yang sebenarnya dicari oleh orang-orang. Ini kan yang sebenarnya dicari oleh anak-anak muda. Kasih yang pertama, di saat dunia saling berperang dan benci satu sama lain, kita punya kasih. Sukacita, di saat dunia mengandalkan harta dan sosial media dan follower mereka untuk mendapatkan kepuasan dan kesukacitaan, kita punya sukacita. Damai sejahtera, di saat orang-orang depresi, anxiety, apa, masalah mental dan lain-lainnya, kita punya damai sejahtera. Kesabaran, di saat dunia serba instan dan membuat orang jadi tidak sabar, kita punya sabar. Kemurahan, ketika orang-orang egois, kita tidak. Kesetiaan, ketika orang tidak lagi loyal kepada pasangannya, kepada temannya, kepada mungkin pekerjaannya, kita setia. Kelemah lembutan, ketika orang-orang sudah muak dengan kekerasan dan dengan negatifan yang mereka terima, kita menyediakan kelemah lembutan. Penguasaan diri ketika orang tidak lagi berpikir panjang dalam melakukan segala sesuatu, mereka impulsif, mikir tidak pakai otak istilahnya. Kita bisa menguasai diri. Ini kan yang dunia itu cari sebenarnya. Dan ingat kata-kata bagian terakhir, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ketika kita mengikuti Kristus pada dasarnya, kita sudah ditakdirkan untuk menjadi good person, teman-teman. Dan bukan hanya sekedar good person biasa, tapi juga good person seperti Kristus. The ultimate good person. Good person paling hebat. Nah ini ada satu yang bisa dibilang, aku anggap lucu ya teman-teman. Tapi ini bisa dipelajaran juga. Pastor Ayer Bernard pernah berkata ini untuk para pria sebenarnya. Ini adalah sebenarnya kotba untuk para pria di dalam mencari pasangan. Tapi aku rasa ini juga bisa diaplikasikan kepada kita anak-anak muda. Ini lumayan lucu ini. Pastor Ayer Bernard pernah berkata, ada empat hal yang wanita inginkan dari pria. Yaitu apa? Kedewasaan, konsisten, tidak pelin-pelan, kekuatan. Kekuatan di sini, aku tidak bilang kekuatan secara fisik ya teman-teman. Walaupun itu boleh, tapi istilahnya ini kekuatan yang bisa dibilang kekuatan mental lah. Punya pendirian. Sebenarnya maksudnya seperti itu, kekuatan seperti itu. Jadi, ada empat hal yang wanita inginkan dari pria. Yang pertama, kedewasaan, konsisten, tidak pelin-pelan, kekuatan. Itu yang wanita inginkan dari pria. Kemudian yang kedua, ada empat hal yang Tuhan inginkan dari pria. Apa? Kedewasaan, konsisten, tidak pelin-pelan, kekuatan. Itu yang Tuhan inginkan dari pria. Ada empat hal yang kita, para pria, kesusahan. Yaitu apa? Kedewasaan, konsisten, tidak pelin-pelan, kekuatan. Ini memang lucu ya, tapi memang ini benar teman-teman. Tapi teman-teman, jika kita belajar untuk memiliki sifat-sifat seperti Kristus, ketika kita belajar untuk menjadi good person, maka empat hal ini, aku yakin kita juga bisa pasti lakukan. Para jawab setuju? Setuju. Oke. Tadi apa arti dari good person? Jordan Peterson berkata bahwa, good person is a dangerous person who has it under control. Good person adalah orang yang berbahaya, tapi dia bisa mengontrol dirinya. Jadi dengan kita tahu siapa diri kita, apa saja kemampuan kita, kelebihan, kekurangan, potensi, dan segala macam yang kita punya, itu adalah hal-hal yang bisa dibilang membuat kita menjadi orang-orang yang berbahaya. Berbahaya tanda kutip. Karena jika disalahgunakan, wah itu bakal berbahaya banget potensi itu. Karena potensi kita, potensi yang kalian miliki, gen Z yang kalian miliki, itu pasti potensinya besar. Tapi kita bisa mengontrol diri agar kita tidak menyalahgunakan potensi itu. Itulah sembilan buah roh. Jadi potensi kita ditambah dengan sembilan buah roh, itu akan membuat kalian, para gen Z, menjadi good person. Masih ingat perkataan di firman Tuhan berkata, marilah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati? Cerdik seperti ular, atau memiliki dalam tanda kutip kepintaran, kecerdikan seperti ular, itu akan membuat kamu berbahaya. Tapi tulus seperti merpati, itulah sembilan buah roh. Nah, aku bicara kayak gini teman-teman, bukan berarti aku sudah perfect ya. No, 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 no. Apakah aku sudah good person? Belum. Aku masih sangat-sangat jauh dari good person. Aku masih struggle, aku yakin kita juga pasti punya struggle, punya permasalahan, punya pergumulan, kekurangan dengan diri kita sendiri. Tapi disini kita mau, sedikit demi sedikit, kita mau belajar bagaimana kita bisa menjadi good person. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana menjadi signifikan? Poin-poin di awal, waktu tadi di awal kotba, sudah berbicara bahwa, poin-poin sudah jelas berkata bahwa, pencapaian itu hanya sekedar bagian kecil dari yang membuat kita menjadi orang yang signifikan. sisanya adalah tentang karakter. Tentu saja pencapaian itu boleh, tapi yang terutama adalah karakter. Terlebih itu adalah karakter. Yang penting itu adalah karakter. Bagaimana karaktermu akan menentukan kamu signifikan atau tidak. Karakter yang seperti apa itu? Karakter seorang good person. Apa tadi good person di awal? Good person adalah orang yang mengetahui siapa dirinya, apa saja kemampuan dan talenta dan potensi yang dia miliki, dan siapa dirinya di dalam Tuhan dan tujuan hidupnya, dan dia memiliki karakter-karakter Kristus, itu good person. Jadi, kalau anak-anak muda mengetahui hal ini, dan mengetahui, gimana? Ketika kalian anak-anak muda mengetahui hal ini, dan menjadi good person, maka kalian dengan sendirinya akan jadi signifikan. Ketika kalian mengetahui hal ini, dan menjadi seorang good person, kalian dengan sendirinya akan menjadi signifikan. Karena kalian sudah menjadi contoh yang benar, di tengah-tengah dunia yang tidak benar ini. Kalian sudah menjadi contoh, bagi anak-anak muda, para jensi di luar sana, yang mereka tidak punya arahan. Karena kalian adalah good person. Ada sebuah code yang aku suka dari seorang, ini yang aku closing, pengen musik bisa maju. Ada sebuah quote yang aku suka dari seorang, if you are going to be a leader, be strong enough to be gentle. Ketika kamu mau jadi pemimpin, atau kalau mungkin aku mau tambahin ya, ketika kamu mau menjadi signifikan, jadilah kuat, tapi di dalam kekuatanmu, tetaplah lemah lembut. Ini kurang lebih sama, dengan deskripsi se-good person itu apa. Kita menjadi kuat, karena kita tahu, siapa diri kita, dan potensi kita. Tapi, kita juga lemah lembut, karena kita punya karter Kristus. Sembilan buah roh itu. If you are going to be a leader, be strong enough to be gentle. Siapa yang ngomong ini? Yang ngomong ini adalah Peter Cullen. Dia pengisi suara Optimus Prime. Dan perkataan ini, jadi template bagaimana karakter Optimus Prime itu dibuat, sebagai seorang pemimpin. Dan sebenarnya bukan hanya sekedar karakter Optimus saja. Banyak superhero, di film-film entah itu DC atau Marvel atau apapun, yang menggunakan template yang sama. Superman, Captain America, Wonder Woman. Mereka semua pakai template yang sama. Good person. Jika dunia saja setuju dengan hal ini, apalagi kita, teman-teman. Karena itulah teman-teman. Kalian mau jadi signifikan? Yang mau jadi signifikan? Angkat tangan? Maka, jadilah good person. God bless you. As bad as-bukrika juga. Jujur.